Masih ingat gadis cantik yang fotonya beredar di Facebook hingga viral pada tahun 2009 silam? Ada yang tau siapa sosok gadis cantik yang fotonya kerap dijadikan foto profil tersebut? Nah ternyata guys, gadis cantik ini kini kembali eksis, bukan karena fotonya yang kembali dijadikan sebagai foto profil. Melainkan gadis viral 2009 ini sudah menjelma sebagai artis cantik yang digagumi oleh banyak orang. Lantas siapakah dia? Dan seperti apa dia sekarang? Langsung saja yuk kita simak! Berikut adalah transformasi artis cantik Mayang Yuditya, Gadis Viral 2009. Awal Karir Mayang Yuditya atau yang akrab disapai Yuditya ini mengawali karirnya di dunia entertainment sebagai seorang model. Kepiawayan Yuditya berlenggak-lengguk di atas skateboard dan berpose di depan kamera tampak sukses menarik perhatian para produser sinetron. Melihat kesempatan untuk mengeksplor dunia entertainment lebih luas lagi, Yuditya pun memutuskan untuk terjun ke dunia seni peran. Akhirnya pada tahun 2009, lewat sinetron, kejora dan bintang, Yuditya memulai debutnya sebagai bintang sinetron. Dari sinetron, nama Yuditya lebih dikenal lagi usai membintangi beberapa judul FTV. Setelah membintangi beberapa judul sinetron dan FTV, Yuditya mencoba peruntungannya di dunia tarik suara. Nah ternyata guys, artis cantik ini sempat merilis satu single lho. Tepatnya pada tahun 2012 silam, Yuditya merilis sebuah single yang berjudul Itulah Cinta. Yang tahu single ini komen di bawah ya. Tidak berhenti sampai di situ saja setelah film FTV dan mencoba peruntungan sebagai penyanyi, Yuditya memutuskan untuk kembali mengeksplor kemampuannya di dunia seni peran lewat film layar lebar. Adapun film layar lebar pertama dibintangi oleh Yuditya adalah Takut 7 Hari Bersama Setan. Dari sinetron hingga film layar lebar, Judit tampaknya lebih eksis sebagai artis sinetron dan FTV. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah dong! Ngomongin soal agama, Mayang Yuditya merupakan salah satu artis yang mengandut agama Islam. Sama seperti umat muslim pada umumnya, Judit kerap mengunggah potret dirinya saat mengenakan hijab. Lahir dan dibesarkan dari keluarga muslim, Judit juga kerap mengunggah momen dirinya bersama keluarga, usai melaksanakan sholat di hari raya Ido Fitri. Kalau lagi pakai hijab gini, Mbak Judit mirip orang timur tengah ya guys! Jumlah Film Mulai terjun di seni peran sejak tahun 2009, Mayang Yuditya diketahui baru membintangi dua judul film layar lebar, yaitu Takut 7 Hari Bersama Setan dan Rumah Pasung. Sedangkan untuk sinetron sendiri, Judit diketahui telah membintangi setidaknya 15 judul sinetron. Ada pun beberapa sinetron yang dibintangi oleh Judit dan meledak di pasaran adalah Kesatria Pandewa V, Dendam Dari Gunung Merapi, Juhi Jabers, Menembus Mata Batin Deseris, Jodoh Wasiat Bapak, Bukan Salah Cinta, dan Amandah Wali 4. Nah ada satu lagi nih guys, sinetron yang dibintangi oleh Judit. Ada yang tahu judulnya apa? Ya bener banget, sinetron tersebut adalah Ikatan Cinta. Sinetron yang sangat digantrungi oleh kaum wanita, khususnya ibu-ibu Jemendal. Dalam sinetron tersebut, Judit memerankan tokoh Michelle atau Michi yang berprofesi sebagai seorang dokter dan sempat menaruh hati kepada Mas Al. Karya Judit selanjutnya dalam dunia seni peran adalah lewat FTV. Selama terjun sebagai artis FTV, Judit diketahui telah membintangi 53 judul FTV. Judit kerap main FTV hidayah dari Indosiar, seperti kisah nyata dan suara hati istri. Nah dari sekian banyaknya FTV, sinetron, dan film yang dibintangi oleh Mayang Judit ya. Kalian udah pernah nonton yang mana aja nih? Komen di bawah dong! Kisah Cinta Tidak banyak yang tahu bahwa Mayang Judit ya ternyata sudah pernah menikah. Dilansir dari berbagai sumber, Judit diketahui pernah menikah dengan seorang pria bernama Tubagus Robi Saifurrahman pada tahun 2016 silam. Sayangnya, pernikahan yang mereka bina dengan cinta dan kasih sayang harus kandas di tengah jalan. Dimana pada tahun 2020, Judit dan Tubagus memutuskan untuk bercerai. Tidak diketahui pasti apa penyebab utama perceraian pasangan tersebut. Pasalnya, Judit dinilai sangat tertutup dengan kisah Cinta yang dimilikinya. Memiliki paras yang cantik dan berstatus lajang, Judit pun kerap dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya di Ikatan Cinta. Salah satu aktor yang disebut dekat dengannya adalah Kevin Hillers, yang berperan sebagai Angga. Dalam sinetron tersebut, Judit dan Kevin diceritakan sebagai pasangan suami istri yang baru menikah. Kemistri yang dibangun oleh kedua artis ini pun sukses membuat warganet baper melihat adegan romantis mereka. Meski begitu, Judit dan Kevin tidak pernah secara gamblang membahas perjodohan warganet tersebut. Tapi kalau dilihat-lihat, mereka memang cocok ya guys? Atau mungkin mereka memang sudah jadian kali ya? Kita tunggu aja ya kabar baiknya. Keluarga Lahir di Jakarta pada tanggal 29 November 1994, pemilik nama asli Mayang Leuvinia Juditia ini merupakan keturunan Jerman Indonesia. Kemudian dari pernikahannya dengan Tubagus Robi Saifur Rahman, Judit telah dikaruniai seorang putri cantik yang bernama Ratu Al-Zena Safa Shaliha. Sejak Judit dan Tubagus resmi bercerai, hak asu Ratu Al-Zena Safa Shaliha rupanya jatuh kepada Judit sebagai ibunya. Meskipun sudah memiliki satu anak, jangan salah menilai penampilan Judit ya, ia masih terlihat bak enak muda. Para senyai yang ayu dan postur tubuh yang sama ampai membuatnya terlihat cantik dan awet muda. Tak kira jika banyak orang yang kaget jika ternyata Judit adalah seorang ibu yang telah memiliki satu anak. Ibu dan anak satu ini sama-sama cantik ya. Karir Sekarang Kurang lebih 13 tahun meniti karir di dunia seni peran, sampai saat ini Mayang Yuditya masih aktif warah wiri di layar kaca. Namun untuk saat ini Judit masih fokus dengan perannya di sinetron Ikatan Cinta. Dan melalui perannya dalam sinetron tersebut, nama Judit kembali menjadi idola di kalangan para pecinta sinetron Tanah Air. Selain karena kemampuan ektingnya, para secantik Judit juga menjadi salah satu kunci suksesnya untuk bertahan di dunia entertainment dari gempuran artis-artis muda lainnya. Sukses terus ya untuk karirnya! Harta Kekayaan 13 tahun berkarya di industri hiburan Tanah Air sebagai artis seni peran, pastinya Mayang Yuditya sudah banyak mendapatkan royalti dari setiap karya yang dihasilkannya. Belum lagi bayaran dari endorsement. Jika melihat perjalanan karirnya yang cukup sukses sebagai seorang artis kenamaan Tanah Air, sepertinya bukan hal yang mustahil jika Judit memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan sederet barang-barang berharga lainnya. Kemewahan yang dimiliki oleh Judit ini pun kerap terlihat dalam beberapa outfit yang ia kenakan. Seperti yang terlihat dari postingannya di sosial media, Judit sukses mencuri perhatian dengan gayanya yang simpel. Namun dibalik penampilan simpel tersebut, ia menenteng tas mewah dengan beberapa brand ternama seperti Channel, Blanchia Gat, Dyer, dan Hermes. Waduh, dengar brand tadi mimin jadi jeeper deh. Kalian tau lah ya, secara harga dengan merek tersebut kan mahal-mahal alias mehong, say. Gimana, gimana? Penampilan artis cantik yang satu ini gak kaleng-kaleng kan, guys? Apakah kalian juga baru menyadari bahwa gadis viral 2009 tersebut adalah Mayang Yuditya atau Michi di ikatan cinta? Comment di bawah ya! Thank you, update lovers!